Pada pertanyaan ini kita akan membahas tentang spektrum absorpsi dan juga spektrum garis. Yang ditanyakan adalah apakah penyebab dari spektrum absorpsi dan spektrum garis? Nah, jawabannya adalah yang pertama spektrum absorpsi dulu. Jadi, spektrum absorpsi adalah spektrum yang terjadi karena penyerapan panjang gelombang tertentu dari suatu cahaya. Berikutnya, untuk spektrum garis adalah spektrum yang dihasilkan oleh pancaran gelombang elektromagnetik. Jadi, untuk spektrum absorpsi, ini adalah spektrum yang terjadinya itu karena adanya penyerapan dari panjang gelombang tertentu dari suatu cahaya. Tapi, kalau spektrum garis ini terjadinya karena spektrum ini itu dihasilkan oleh pancaran gelombang elektromagnetik. Jadi, yang satunya penyerapan, yang satunya pancaran. Terima kasih telah menonton!